Banyak perubahan, account pun boleh atur sikit-sikit, kita ada nampak duit, sama bisnis, macam jalan, macam senang saja, macam mudah, mudah, bayar gaji, dulu bayar gaji pekerja, bukan genduh-genduh. Belajar dari hari pertama sampai hari ini, memang banyak perubahan dalam diri, dalam bisnis, dalam family pun. Masa datang hari pertama memang zero, datang sini, tengok kawan pun malu, sebab rasa diri itu macam kecil, kecil sangat. Mungkin disebabkan perniagaan tidak menentu, keadaan keluarga pun macam hujar kacir tidak tahu uruskan, sebab tidak ada ilmu, tidak ada ilmu mengurus perniagaan, pulang rumah kadang marah, marah, marah baby lah. Lepas hari pertama ada lega sikit, lega sikit hari pertama, boleh dapat belajar, balik rumah, tengok lagi balik. Selepas hari kedua kursus, berani buat keputusan dengan cepat, boleh arah pekerja, kalau dulu pekerja yang arah, yakin, boleh. Macam kuasa itu, sebenarnya dari dulu ada kuasa, sebab kita majikan, tapi tidak boleh buat keputusan. Kita ikut pekerja apa, pekerja cakap kita ikut, rasanya itu yang paling bagus, sebenarnya banyak yang salah. Hari ketiga, akaun yang teruk rasa, yang merasa memang selama ini memang zero, teruk mengurus, banyak bisnis buat, tapi main langgar dinding, tidak pernah ada untung. Rugi melulu, sebab kalau tengok di dalam akaun, yang untung sikit, yang sudah habis beratus ribu dalam ke-300 lebih ribu bisnis, hantam-hantam, rugi. So, selepas hari ketiga kursus, akaun dan kostik, balik rumah, selepas jumpa Nur dengan Kak Loh, akaun, masa itu menangis. Mungkin daripada yang lepas, habis bibi ajar, penuh, penuh ini belum keluar. Tapi bila kena, ada yang boleh dengar lagi lepas itu, keluar. Macam lamanya tidak menangis bertahun-tahun. Sudah pernah menangis, maksudnya masalah itu di dalam masih, hantam boleh keluar. Tapi hari ketiga itu boleh keluar, pulang, malam boleh tidur. Selotok sama suami, minta maaf semua, rasa silap yang berpuluh-puluh tahun dibuat itu sudah minta maaf lah. So, sudah diakui, ego sudah buang jauh-jauh. Macam besok pagi, apa yang bibi ajar, kakak apply. Apa yang kamu canangkan hari itu, apply. Sampai sekarang, macam banyak perubahan, akaun pun boleh atur sikit-sikit. Kita ada nampak duit, sama bisnes, macam jalan, macam senang saja, macam mudah. Dulu bayar gaji pekerja bukan genduh. Tidak tahu duit itu ada, tapi macam rasanya cukup. Tapi sekarang macam smooth, lancar, bayar gaji pekerja, tiada gaduh, tiada apa. Rasa, oke semua, merasa perubahan itu kan, big way itu apa. Sudah ubah, dulu big way-nya lain. Sudah belajar big way-nya itu, rasa hati itu ada keikhlasan. Cari rezeki, karena Allah Ta'ala, memang kita boleh nampak jalan. Tapi kalau niat kita cari rezeki, aku mau kaya, aku mau bina rumah satu lagi, aku mau beli kereta. Lama sudah niat itu, tapi belum capai. Betul kan sudah niat, hati pun lapang, rezeki pun ada sejak masuk hari-hari. Rezeki mingkat, sebab kita pun dah gaduh, kita hadapi pekerja pun lebih matang. Nah, buat keputusan yang ini ilmu, itu nombor satu. Semua yang dihadapi selepas kursus, lebih lagi selepas hari ini, rasa diri ada ilmu. Alhamdulillah. Masa lepas mandi garam memang rasa segar, rasa macam stres kurang. Dulu selalu migraine. Anak-anak pun nanti mandi garam, satu kali mandi pun sudah ada perubahan. Garam Himalaya, cukup bagus, sangat-sangat bagus. Gestrik, migraine, mabuk kereta pun boleh hilang. Dulu anak-anak kalau jalan jauh ya mabuk. Jalan 4 km pun cuma mabuk. Beli kalau jantung. Sangat teruk dulu itu. Sangat-sangat teruk. Kadang kalau orang buah pisangka pun bayang. Sewaktu kekala pun serabut. Serabut sangat banyak. Terus, karena Tuhan mililah kita minta sebenarnya betul-betul dengan Allah. Bukan manusia, bukan kita berharap penuh dengan Allah. Minta pertolongan dengan hamba, ada legiat. Kuasaan dengan orang yang belum etin di kursus, pergi dengan segera. Sebelum bertambah teruk, kakak pun ada bagitahu dengan kawan-kawan semua. Selalu ikutlah. Lebih baik ikut daripada berniaga langgar dinding. Duit tidak nampak, sakit sangat-sangat. Teruk betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!